Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara menjahit leher V leher V ini bukan untuk kaos wangi ya biasanya digunakan untuk baju scrub atau baju rawat langkah pertama kita siapkan untuk kainnya seperti ini kita lapisi dengan kain piston yang tipis ya teman-teman supaya tidak terlalu kaku atau supaya lentur ya seperti ini ini dua bagian ya dan untuk di bagian bawahnya kita kasih tanda dulu ya ini sekitar 4 cm nanti lehernya dan kemiringannya ini harus seimbang ya antara kiri dan kanan kemudian untuk cowakannya ini kita kita bentuk dulu ya teman-teman dan untuk panjangnya kita sesuaikan aja untuk penyamanan kita pakai nantinya ya teman-teman langkah selanjutnya kita lipat seperti ini dan dijahit di bagian sisinya dulu ya teman-teman nanti yang satu cm kita lipat dua untuk jahitan ya jahitan itu setengah cm ini kita harus lurus ya teman-teman supaya nanti ukurannya rata seperti ini ya seperti ini ya dari cowakan yang kita buat tadi kita lebihkan sedikit ke bawah ya supaya nanti bagian bawahnya ini bisa kita lipat ke dalamnya lalu yang kedua kita jahit di bagian sisi kiri sebelah kiri ya teman-teman dan ini posisinya silang gini ya silang yang penting nanti ukurannya atau lebarnya itu sama ya seperti ini ini biasa untuk baju scrub ya atau baju perawat teman-teman jadi cara buat leher pi nya seperti ini ya karena leher pi ini banyak jenis ya teman-teman ada yang lancip ataupun ada yang disilang dan ini bagian bawahnya itu tidak lancip ya tapi bentuknya kotak dibawah dan kita gunting sampai ke sudut jahitan ya seperti ini supaya nanti pas kita lipat ke bawah itu lebih rapi ya teman-teman maka selanjutnya kita lipat seperti ini dan kalau baju seperti ini biasanya banyak digunakan perempuan ya teman-teman jadi yang membedakannya itu bagian kanan ini harus di bagian atas ya dan kiri di bagian bawah seperti ini kita lipat kalau misalnya kita kesesahan dari atas kita balik dulu seperti ini teman-teman kita silang seperti ini ya nah ini kita lipat ke dalam untuk bagian bawahnya untuk bagian bawahnya ya supaya ditanya tidak berubah kita kunci dulu ya untuk bagian bawahnya boleh dari dalam juga bisa dari sebelah sini ya teman-teman untuk mengunci bagian bawahnya boleh juga dari atas seperti ini ya nah ini sebetulnya nanti kita opres dulu baru kita tiba-tiba karena ini untuk tutorial jadi saya contohkan untuk jahit untuk bagian dengan sisinya ya seperti ini selanjutnya untuk bagian yang sisi sebelah kanan kita harus jahit boleh dua baris ataupun satu baris yang bisa jahitannya tergantung kalau kita maunya satu baris satu dua barisnya nah seperti ini teman-teman ini kalau yang jahitan satu baris atau jahitan kecil ya seperti ini lalu kita ratakan bagian atasnya nah gunanya tadi kita tandain di bagian bawah itu supaya kaennya ini tidak mengkerut ya atau rapi atau rata ya jahitan bawahnya seperti ini sebetulnya caranya itu sangat simple ya teman-teman kalau kita mengetahui tekniknya ya seperti ini jadi bentuknya seperti pi cuma di bagian bawahnya sejajar ya atau rata ya demikianlah tutorial kali ini semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh